Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya memulihkan trauma berat yang dialami NA, korban pemerkosaan. Anak usia 12 tahun ini mengalami mental block, yang membuatnya tak mau bertemu dengan siapapun dan memberikan penjelasan kepada siapapun. Saat ini korban berada di rumah aman milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, selama menjalani proses perawatan psikologis tersebut, selain tenaga pendamping dari Dinsos, juga melibatkan tenaga psikolog klinis. Titik Mujia Stuti, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kediri mengungkapkan, pendampingan terhadap korban juga diperlukan untuk membuat laporan sosial kejadian. Laporan tersebut untuk membantu kepolisian dalam mengusut tuntas kasus yang dialami korban. Sebab berkembang informasi jika korban mengalami kekerasan seksual oleh sejumlah pelaku. Karena di Kabupaten Kediri belum ada sel terpisus anak, itu bisa dibetitkan di UBT Provinsi. Sudah ada di sana, kita rokan pendampingan, itu pun juga karena masih down kondisinya, jadi tidak bisa langsung kita masuk. Jadi memang harus kita dampingi pelan-pelan, kita telateni, itu untuk bisa memberikan keterangan, yang nanti kita berikan laporan itu kepada polisi. Sebelumnya, aliansi relawan peduli perempuan dan anak unjuk kerasa di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri untuk menuntut Polres Kediri menuntaskan kasus itu. Sebab sejak dilaporkan pada awal tahun 2020 lalu, polisi baru menangkap satu pelaku, yakni ayah korban. Padahal menurut temuan aktivis, pelaku pemerkosaan tersebut lebih dari satu orang. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar Effendi Madu TV mewartakan.